Berasa tuntutan Jaksa agar bersikap netral menangani kasus dugaan penistan agama yang melibatkan gubernur non-aktif Jakarta Ahok bukan tanpa alasan. Asas keadilan harus dikedepankan demi pendegakan hukum agar tidak tercampur intervensi dari pihak-pihak berkepentingan yang ingin Ahok bebas. Jaksa agung M. Prasetyo akhirnya mengganti Jaksa penuntut umum yang sebelumnya sudah disiapkan untuk persidangan kasus penistaan agama Selasa pekan depan. Hal tersebut diungkapkan Jaksa agung dalam rakar kejaksaan dengan Komisi 3 di DPR. Tuntutan Jaksa agar bersikap netral dalam menangani kasus Ahok bukan tanpa alasan. Ahok sendiri merupakan calon gubernur yang salah satunya diusung oleh Partai Nasdem. Jaksa agung kan dulunya dia adalah kader daripada Nasdem sekalipun dua mengundurkan diri. Tetapi secara sosiologis tidak bisa dilepas antara Jaksa agung dengan Nasdem. Memang jelas ada kaitan erat antara Ahok, Nasdem dan Nasdem dengan Jaksa agung sekarang. Nah memang tidak bisa dipungkiri kalau berlatar belakang orang politik mungkin saja ada sekarang ini kepentingan-kepentingan politik. Terlepas dari penggantian Jaksa penuntut, kondisi inilah yang sebenarnya dikhawatirkan oleh berbagai pihak. Azaz keadilan yang sedianya dikedepankan dalam proses penegakan hukum tercampur oleh intervensi dari pihak-pihak berkepentingan yang ingin Ahok untuk bebas. Tim Liputan MNC Media melaporkan.